Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya pada 26 Desember 2019, terdakwa pun ditangkap tim Polres Losmawe untuk proses hukum lanjutan. Almarhum Ahmad Dahlan, kita mengerat dengan dawaan alternatif pertama, itu melanggar pasal 51 ayat 1, juntuh pasal 35 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, atas perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Terima kasih telah menonton! Apalagi dibuat di situ tiga dawaan menurut kami itu juga hal yang rancu dan kabur, artinya jaksa penuntut umum tidak begitu yakin dengan apa yang diadakwakan. Itu yang kedua. Atas perbuatan terdakwa, JPU menilai telah sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi dokumen elektronik dengan tujuan seolah-olah data yang otentik. Tidak sehari hal tersebut, terdakwa diancam pidana melanggar pasal 51 ayat 1, J.O. pasal 35 Undang-Undang RI nomor 19 atas perubahan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sedangkan dilanjutkan dengan agenda esepsi pada Senin 1 April mendatang.